Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat mongkrong senusantara Di Nusantara ada dua tarekat yang paling ditakuti penjajah Belanda Kedua tarekat yang paling dikhawatirkan penjajah itu adalah tarekat Kodaria dan tarekat Naksabandia Mengapa penjajah takut terhadap dua tarekat tasawuf itu? Kewatiran Belanda terhadap gerakan yang dimotori tarekat memang sangat beralasan Sebab begitu banyak perlawanan dan gerakan menentang penjajah yang dipimpin toko tarekat atau pengikut tarekat tertentu Karena itulah tarekat mendapat pengalasan khusus dari Belanda Pada Juli 1888 sendiri, wilayah Anger di Banten, Jawa Barat dilanda pemberontakan Pemberontakan petani itu benar-benar menggoncang Belanda Karena pemberontakan itu dipimpin oleh para ulama dan kiai Para pemberontakan lebih melawan penjajah itu adalah pengikut tarekat Kodaria yang dipimpin oleh Sheikh Abdul Karim dan Kiai Haji Marzuki Belanda kucar kacir oleh gerakan kaum sufi itu Sama halnya dengan di negara-negara Islam Tarekat tasawuf di Nusantara pun tampil di garda terdepan untuk melawan dan mengusir penjajah Sejarah peladaban Islam mencatat Ada sederet gerakan perlawanan yang dipimpin Sheikh Tasawuf bersama para pengikutnya Untuk melawan penjajah Belanda Perantarekat tasawuf dalam melakukan perlawanan terhadap penjajah Belanda juga tampak menonjol Dalam perang di Ponegoro pada tahun 1825 sampai 1830 Dalam pertempuran itu pangeran di Ponegoro disokong para kiai haji dan kalangan pesantren Dalam perjuangan yang dilakukan di Ponegoro Kiai Maja pun tampil sebagai pemimpin spiritual pemberontakan tersebut Guna menarik dukungan dari kalangan pondok pesantren, toko ulama, seh, dan pengikut tarekat Pangeran di Ponegoro menyebut pemberontakan yang dipimpinnya sebagai perang suci atau perang sabil Karena itulah para pengikut tarekat dan umat Islam lainnya pada waktu itu meyakini pemberontakan di Ponegoro Sebagai perang suci untuk mengembalikan pemerintahan Islam di Jawa Dalam bukunya Martin van Brunetsen yang juga bertajuk Tarekat dan Politik Amalan untuk Dunia atau Akhirat Juga mengungkapkan peran dan perjuangan toko pengikut tarekat dalam melawan Belanda Karena peranan tarekat yang begitu penting dalam perlawanan penjajah Belanda Juga dilakukan tarekat sammania di Palembang dalam Perang Menteng Perjuangan para toko dan pengikut tarekat itu berhasil mengalahkan gemparan pertama pasukan Belanda pada tahun 1819 Seorang penyair Melayu juga menggambarkan bagaimana kaum putihan atau haji mempersiapkan diri untuk berjihad Mereka membaca asma al-malik al-jabbar berzikir dan beratip dengan suara keras dan fana Dalam keadaan tak sadar mereka menyerang tentara Belanda Mereka berani mati mungkin juga merasa kebal lantaran amalan tadi Dan dibalut semangat dan keberanian mereka berhasil membuat Belanda kocar kacir Menurut Bruinesen, tarekat sammania yang berkembang di Palembang dibawa dari Tanah Suci oleh murid-murid Abdus Samad Al-Palimbani pada penghujung abad ke-18 Masehim Sheikh Abdus Samad dikenal terutama sebagai pengarang syair al-salikin dan nikayat al-salikin Dua karya sastrata sawuf Melayu yang penting Sheikh Abdus Samad adalah seorang sufi yang tidak mengabaikan urusan dunia Satu abad sebelum tarekat sammania yang dipimpin Sheikh Abdus Samad melakukan gerakan perlawanan terhadap Belanda Sheikh Yusuf Al-Makassar yang bergelar Al-Tajj Al-Kalwati telah melakukan hal yang sama Di Banten, Sheikh Yusuf memimpin 5.000 pasukan dan 1.000 diantaranya berasal dari Makassar Telah mengorbankan perang terhadap kolonial kafir Bahkan ketika dibuang ke Sri Lanka pun Sheikh Yusuf terus mengobarkan semangat perlawanan melalui karya-karyanya kepada para sultan dan pengikutnya di Goa dan Banten Sebagai seorang sufi, Sheikh Yusuf pun terus ikut terjun di dunia politik saat itu Dengan menjadi penasehat Sultan Ageng Tirtayasa Selain itu, sejarah juga mencatat banyak lagi gerakan pemberontakan melawan penjaja Belanda yang dimotorita rekat Seperti pemberontakan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan pada tahun 1859-1862 Kasus Haji Rifai dari Kali Sasak tahun 1859 Peristiwa Cianjur Sukabumi tahun 1885 Pemberontakan Petani Cilegon Banten tahun 1988 Gerakan Petani Samin tahun 1890-1917 Dan Peristiwa Garu tahun 1919 Pemberontakan di Banjarmasin dipimpin Tuan Guru yang mengajarkan amalan Baratif Bamal Suatu varian amalan tarikat samannya, konon orang berbondong-bondong dalam berbayat Mereka berzikir dan membaca ratif sampai zauhuk dan kemudian menyerang tentara kolonial tanpa memperdulikan bahaya Gerakan Baratif Bamal ini meliputi hampir seluruh benua lima dan wilayah yang sekarang menjadi daerah hulu sungai tengah dan utara Kalimantan Selatan Dengan pusat kegiatan di masjid dan langgar Pimpinan dari gerakan ini kaum ulama yang disebut dengan Tuan Guru Baiklah sahabat nongkrong senusantara, itu dia tadi sejarah Tentang tarikat yang ada di Indonesia Semoga bermanfaat dan kita semua bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari sejarah ini Terima kasih, sampai jumpa kembali